Baksu Herbal Lobster HD ini berlokasi di daerah Ampang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Baksu Herbal ini terbuat dari bahan daging sapi yang diramu dengan bumbu-bumbu masak alami seperti penggunaan karam Himalaya dan bumbu probiotik. Serta lobster air tawar yang juga dimasak dengan paluran bumbu herbal saus padang. Mulai dari bakso lobster herbal, bakso lobster saus padang, dan mie goreng lobster saus padang, menjadi menu favorit di tempat ini. Harganya mulai dari Rp12.000 hingga Rp28.000 per porsinya. Selain menyehatkan, rasanya pun dijamin membuat lidah tak berhenti bergoyang. Biasanya pengunjung kedai bakso ini sebagian besar penyintas kolesterol dan darah tinggi yang selama ini tidak bisa mencicipi bakso karena takut berefek negatif. Dalam satu hari, omset bakso herbal ini bisa mencapai Rp3,5 juta. Itu konsep dasarnya menghadirkan bakso yang memang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Kan kalau kita makan bakso, biasanya bakso itu setelah makan bakso haus, atau ada efek samping setelah makan bakso karena banyak micin. Maka kita hadirkan bakso yang memang bahkan orang yang asam lambung yang punya masalah dengan kurut pun biasanya tidak ada masalah kalau mereka makan. Alhamdulillah, kalau dari istimulnya dari konsumen, mereka yang dulunya memang sudah tidak bisa lagi makan bakso, semenjak ada bakso, Alhamdulillah sudah bisa kembali menikmati bakso. Kita menggunakan garam sumalaya, kemudian MSG, kita tidak menggunakan MSG, kalau kita ada namanya probiotik. Dan itu kita gunakan sebagai pengganti MSG yang memang isinya probiotik dan kandu ayam yang baik untuk pencernaan. Untuk harganya berapa ini, Pak? Berkisar antara berapa? Kalau bakso kita, kalau bakso dari bakso biasa, itu berkisar dari Rp12.000 sampai Rp28.000. Kalau secara, untuk kolesterol, lebih rendah kolesterol. Jadi memang untuk yang pengen makan makanan seafood, tapi rendah kolesterol, rasanya cukup baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan. Terima kasih.